Intro Assalamualaikum, halo teman-teman semua, apa kabar? Pada video kali ini, seperti biasa di hari Jumat, kita akan membuat tutorial seputar komputer. Dan untuk judul pada kesempatan kali ini adalah Cara mengunci aplikasi di PC ataupun perangkat laptop. Ini sangat berguna buat kalian yang mempunyai file rahasia yang bisa disembunyikan dan tidak dilihat oleh orang lain. Oke, seperti biasa, untuk tutorial ini dibawakan oleh saudara saya, Ruli Rijaldi. Namun sebelumnya, pastikan dulu untuk subscribe terlebih dahulu di channel Samkabuk ini. Terima kasih. Lanjut, Bang Ruli. Assalamualaikum, teman-teman Samkabuk semua. Oke, seperti biasa, di hari Jumat ini ada tips dan trik seputar tutorial komputer ataupun laptop ya. Nah, di kesempatan kali ini, Samkabuk Channel akan membahas bagaimana caranya mengunci sebuah aplikasi di PC ataupun laptop. Nah, contohnya seperti ini. Oke, nah di saat kita akan membuat sebuah aplikasi, dia meminta untuk memasukkan password ya. Dengan tujuan agar orang lain tidak bisa membuka aplikasi yang kita anggap penting. Oke, jadi cukup kita saja yang mengetahui apa itu passwordnya. Oke, dengan kita memasukkan password, otomatis aplikasinya akan terbuka. Nah, contohnya seperti ini. Nah, untuk tahap pertama, teman-teman silahkan download aplikasi di sini namanya yaitu XLog ya. Nanti saya akan bagikan linknya di deskripsi YouTube. Oke, setelah di download, langsung saja kita ekstrak dengan RAR di sini. Kita ekstrak. Kita ekstrak ke desktop ya. Nah, aplikasi ini tidak membutuhkan proses instalasi ya di sini. Jadi, teman-teman bisa langsung membukanya. Tapi, satu catatan di sini teman-teman harus membukanya dengan cara klik kanan, kemudian run administrator di sini ya. Oke, kemudian langsung saja kita buka. Nah, setelah terbuka aplikasinya di sini, langsung saja kita tentukan select a program to lock. Jadi, kita disuruh milih aplikasi atau program apa yang ingin kita kunci. Contoh, di sini saya akan mengunci aplikasi Google Chrome ya di sini. Oke, langsung saja di sini kita pilih select. Kemudian di sini kita cari aplikasi Google Chrome. Oke, Google. Kemudian Chrome, application. Nah, di sini ada Google Chrome yang ini ya, yang X-nya, application. Kemudian langsung saja kita open. Nah, setelah itu di sini kita harus memasukkan password di sini ya. Contoh, kita masukkan password 1234. Kemudian untuk confirm passwordnya 1234. Kemudian langsung saja kita klik lock di sini ya. Oke, nah program e-clock successful di sini ya. Oke, jadi berhasil. Kemudian setelah itu langsung saja kita tes buka aplikasi Google Chrome-nya di sini yang ini. Oke, langsung saja kita double klik atau open. Nah, otomatis di sini Google Chrome-nya meminta password ya. Jadi, hanya kita saja yang tahu apa itu passwordnya. Langsung saja kita masukkan passwordnya 1234. Kemudian klik OK. Oke, nah otomatis aplikasi Google Chrome-nya terbuka ya. Nah, mudah kan? Nah, itu dia tips dan trik seputar bagaimana caranya mengunci aplikasi di PC ataupun laptop. Oke, jangan lupa like and subscribe untuk mendapatkan update terus dari Samkabuk Channel. Wassalamualaikum Wr. Wb.